Pemirsa seorang anggota kelompok kriminal bersenjata mengaku pembunuhan terhadap Dan Ramil 17034 Aradide Leto Anomerta Octovianus Sogalri merupakan aksi yang direncanakan. Kini polisi masih mengembangkan penyelidikan guna mengetahui peran dari para pelaku. Saat gas operasi Damai Kartens menangkap Ananawipa pelaku pembunuhan Komandan Raya Militer 17034 Aradide Leto Anomerta Octovianus Sogalri pada Sabtu pagi. Terduga pelaku tertangkap dengan membawa kabur telepon genggam milik korban. Pelaku merupakan anggota KKB pimpinan OSEA 1 Boma dan sudah bergabung selama satu tahun yang bermarkas di Markas Kebo. Pelaku juga mengaku bahwa benar kelompoknya melakukan pembunuhan berencana terhadap Dan Ramil Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri. Padahal diketahui pelaku mengenal baik korban karena kerap diberi sembako untuk keluarganya yang tinggal di kampung Eka Dide. Tujuh orang. Tujuh orang. Kalau tidak salah di release-nya itu disebutkan bahwa Dan Ramil itu tetap ditembak. Apakah yang tersangka yang melakukan penembakan atau tersangka lain? Ya itu kalau untuk peran-perannya kami sedang dalami. Pastikan bahwa dari hasil visum memang kita juga menemukan sekurang-kurangnya ada satu lubang peluru yang mengenai tubuh dari almarhum. Dan kita pastikan bahwa memang itu ditembak, ya itu kemudian dilakukan pengananya. Selain membunuh dan ramil Aradide, pelaku juga kerap melakukan aksi kriminal lainnya yaitu curanmor dan penjamretan. Diketahui sebelumnya pada Kamis 11 April 2024, korban yang berkendara seorang diri diadang sejumlah anggota KKB di daerah Pasir Putih, distrik Aradide, Pania, Papua Tengah. Korban kemudian ditembaki hingga tersungkur dan dianiaya dengan menggunakan senjata tajam. Dari Timika Papua Tengah, Nathan Making, INews, melaporkan.